Dari sekian banyaknya ragam kekayaan kuliner di Palembang, seolah tak bisa lepas dari olahan berbahan dasar dari ikan, baik ikan air tawar maupun ikan laut. Salah satu olahan makanan yang menggunakan bahan ikan selain pempek adalah jemilan ringan yaitu kerupuk. Salah satunya di desa air hitam Kecamatan Jijawi Kabupaten Ogan Komreng Ilir ini. Di tempat pengolahan kerupuk ikan milik Ibu Dahlia ini, hampir setiap hari mengolah sekitar 5 kg ikan sarden untuk dijadikan bahan produk kerupuk lainnya. Sebelum diolah menjadi adonan kerupuk, ikan sarden yang telah dibersihkan serta dibuang bagian kepala dan isi perutnya kemudian diproses melalui beberapa tahapan. Selanjutnya, setelah dibersihkan, ikan direbus atau dimatangkan. Proses pemasakan daging ikan ini fungsinya agar adonan sedikit lebih tahan lama, karena daging ikan sudah matang dan melalui proses pemanasan atau pemasakan. Selain itu, juga agar duri serta daging ikan mudah diolah pada saat proses penggilingan. Setiap rumah produksi pasti memiliki teknik atau cara tersendiri dalam mengolah kerupuk ikan ini. Di tempat produksi kerupuk ikan yang masih dalam skala rumah ini, daging ikan yang sudah dimatangkan atau direbus kemudian digiling hingga halus dengan mesin. Sementara aku mengolah daging ikan, Pak Jujuk mengolah bahan lainnya yaitu tepung dari beras. Kerupuk merupakan cemilan ringan yang adonannya terbuat dari pencampuran tepung tapioca serta bahan lainnya seperti ikan maupun udang. Namun di rumah produksi ini juga menggunakan tepung beras hasil gilingan sebagai salah satu komposisi bahan adonannya. Salah satu keunikan tahapan pembuatan kerupuk ikan di rumah produksi ini adalah tahapan pengolahan adonan. Di rumah produksi ini sedikit berbeda, karena adonan dibuat di atas kuali dan direbus bersama hingga matang. Sebagai tahap awal, daging ikan yang sudah direbus dan digiling selanjutnya direbus kembali di atas kuali hingga mendidih. Selagi menunggu daging ikan siap, tepung beras dibikin adonan dengan ditambahkan air dan juga sedikit tepung tapioca. Selanjutnya, setelah daging ikan yang direbus mendidih, semua bahan dicampur sekaligus dan diaduk dengan diberi tambahan bumbu serta garam dan juga sedikit pengembang kue. Kemudian diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Semua bahan adonan terus diaduk di dalam kuali hingga adonan menjadi padat dan matang. Setelah adonan jadi, kemudian adonan didinginkan dan diberi tambahan tepung tapioca agar adonan menjadi kalis dan mengembang. Adonan yang sudah jadi, kemudian dicetak dengan alat berbentuk mangkok yang terbuat dari kuningan atau disebut piritan. Adonan kerupuk yang sudah dipadatkan, kemudian dibentuk atau dicetak dengan cara digilas hingga keluar melalui lubang-lubang kecil yang terdapat pada tengah piritan. Selanjutnya, adonan dirapikan dan siap untuk dikukus. Adonan kerupuk ikan yang sudah dicetak, meski sudah diproses melalui perebusan, namun merupakan adonan mentah. Karenanya adonan harus dimatangkan dengan dikukus. Proses pengukusan atau pematangan adonan dengan uap air ini membutuhkan waktu cukuplah singkat, hanya sekitar 15 menit hingga adonan matang. Dalam sehari, rumah produksi milik Ibu Dahlia ini memproduksi sekitar 50 kg adonan menjadi kerupuk. Meski masih dalam skala kecil, namun produk kerupuk ini dipasarkan hampir di seluruh wilayah Palembang dan sekitarnya. Kerupuk merupakan olah cemilan ringan yang renyah ketika dimakan. Setelah adonan digukus dan matang, adonan dijemur atau dikeringkan dengan bantuan sinar matahari hingga kadar airnya berkurang. Kegemaran olahan berbahan dasar campuran tepung dengan daging ikan ini juga menjadikan sebagian masyarakat mengkonsumsi adonan kerupuk tidak digoreng, melainkan direbus atau disiram dengan kuah kaldu dan sayur. Sementara aku membantu di rumah produksinya, Ibu Dahlia akan mengolah adonan kerupuk yang sudah matang menjadi salah satu resep masakan tradisional khas Palembang, yaitu tekwar. Namun sebelumnya, Ibu Dahlia menyiapkan beberapa bahan seperti sayuran yang juga menjadi komposisi utama pada olahan ini. Tekwan Tekwan sebenarnya merupakan olahan sup khas Palembang. Ia menggunakan bahan utama dari ikan tengiri yang diolah menjadi adonan bersama tepung tapioca, layaknya olahan pempek dan kuahnya yang khas. Namun kali ini, Ibu Dahlia juga mencoba membuat tekwan dari adonan kerupuk produksinya. Agar cita rasa dari tekwan kreasinya lebih mantap dan mengguas selera, tak lupa rombongan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, lada atau sahang pun dihaluskan sebagai bahan utamanya. Setelah bumbu siap, selanjutnya bumbu rempah yang sudah halus ditumis hingga harum dan berubah warna menjadi sedikit kering bersama sedikit minyak. Selanjutnya, agar tekwan lebih sedap, udang pun dimasukkan dan ditumis bersama bumbu. Penggunaan udang di sini, fungsinya sebagai kaldu serta cita rasa utama pada olahan sup khas Palembang ini. Bila adonan bumbu utama sudah siap, secara bertahap, beberapa bahan tambahan seperti sayuran pun dimasukkan dan dimasak bersama di dalam kuali. Sebagai olahan sup, komposisi sayuran dalam tekwan bisa dibilang tidaklah sebarangan. Masyarakat Palembang biasanya menggunakan bengkuang, wortel, jamur, dan juga bunga sedap malam. Semua komponen inilah yang menambah serta menjaga sensasi cita rasa pada olahan sup tradisional khas Palembang ini. Setelah semua bahan tercampur, sebagai tahap akhir, tak lupa adonan kerupuk basah pun dimasukkan. Sebagai sajian santai, tekwan merupakan olahan yang juga syarat akan gisi. Selain daging ikan serta daging udang yang kaya akan nutrisi, zat besi serta omega 3 di dalam tekwan juga menggunakan sayuran yang kaya serah dan vitamin seperti wortel, bengkuang, serta jamur. Terima kasih telah menonton!